Presiden Jokowi Dodo kembali mendatangi Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada Kamis 8 Desember kemarin Kali ini Presiden Jokowi meninjau Sekolah Dasar Negeri Sukamaju I di Desa Bencot, Kecamatan Cugenang yang amruk akibat gempa bermagnitudo 5,6 Presiden didampingi Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono dan Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil Presiden meminta agar sekolah yang amruk dibangun kembali dan bisa digunakan dalam waktu 3 bulan, sehingga anak-anak bisa kembali ke sekolah Hingga saat ini anak-anak korban gempa masih belajar di tenda darurat Kecamatan Cugenang adalah kawasan terdampak gempa yang terparah Tidak hanya permukiman dan fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan juga rusak Pembangunan kembali rumah dan fasilitas publik diharapkan mempercepat pemulihan kehidupan warga Saya ingin memastikan karena data tadi pagi yang saya peroleh rumah yang rusak itu ada 53.000, 53.000 Yang rusak berat 12.900, yang rusak sedang 15.000, kemudian yang rusak ringan 25.000 Tetapi yang saya lihat memang di lapangan, saya sudah ke sini ke Kecamatan Cugenang sudah dua kali ini Jadi yang rusak berat memang di sini, karena ini ada pusatnya gempa, tidak rusaknya Tidak rusak rumah, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan memang yang paling parah di Cugenang Hingga hari ini, bantuan untuk warga penyintas genpa Cianjur masih terus disalurkan ke desa Sukamaju Kecamatan Cugenang Bantuan yang diberikan berupa obat-obatan, karena banyak pengungsi yang terserang penyakit Seperti diare, flu, dan batuk Warga di pengungsian juga menerima selimut, pakaian, dan kebutuhan lain Tim Liputan, Kompas TV